Banyak dikenal orang sebagai kota yang estetik. Kenyataan ternyata tidak seindah video-video romantis tentangnya. Di Twitter, fasilitas publik Bandung dirujak habis-habisan. Warganet mengeluhkan transportasi umum, halte yang terbengkalai, sampai penerangan jalan yang sangat minim. Semua sempat dirangkum lewat agar Bandung Poek. Pemkot Bandung mengklaim sudah serius menanggapi persoalan ini Tentang penerangan jalan misalnya, Pemkot anggarkan 55 miliar rupiah. Hal itu lalu dituangkan dalam program bernama Bandung Caang. Kota Bandung sebetulnya sudah punya rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2022 hingga 2042. Rencana tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2022. Ini tujuannya. Berbagai strategi dalam ruang kota juga sudah terselip. Sayang, poin-poin itu belum terimplementasi dengan baik. Ahli studi perkotaan mengatakan perlu ada transparansi dari Pemkot Bandung. Ia menambahkan Pemkot Bandung harus memfokuskan pembangunan pada solusi banjir, kemacetan, serta penataan pemukiman kumuh. Terbaru, Pemkot Bandung merilis rencana pembangunan sistem transportasi terintegrasi. Jadi, kita tunggu aja ya guys. Sub indo by broth3rmax